Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menghimbau pengusaha untuk bekerja dengan solid bersama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari pengusaha dalam negeri. Dalam sambutannya, di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri, KD Indonesia, JK berharap pengusaha tetap kuat menghadapi kondisi ekonomi dunia seperti Brexit dan krisis ekonomi di Amerika. JK juga meminta dukungan pengusaha dalam menstabilkan harga komoditas dan harga pangan. Demi mendukung hal itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis seperti penurunan suku bunga dan pengampunan pajak atau tax amnesty. Memang pemerintah menjalankan kebijakan, tapi pemerintah hidup dari pengusaha. Tanpa pengusaha yang membayar pajak, bagaimana pemerintah berjalan? Salah pun para pengusaha itu, memain juga para pengusaha itu, lama-lama kita ampuni juga, maafin juga. Singkat tadi pagi tax amnesty, itu kan pengampunan, dimaafin kalian yang salah-salah itu kan. Begitu sayangnya pemerintah kepada para pengusaha kan. Apalagi kalau benar, lebih sayang lagi, salah pun kita sayang ini. Ini yang...